Anda menyaksikan News Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa hujan yang mengguyur DKI Jakarta sejak Sabtu malam kemarin menyebabkan banjir di beberapa tempat di DKI Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana situasi banjir di DKI Jakarta, kita akan bergabung dengan reporter Erik Himawan dan jurukamera Rio Cornelianto dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ya Erik, kalau saya lihat dari gambar Anda berada saat ini, kita lihat bahwa ada banjir yang terparkir dan juga anak-anak bermain di belakang Anda di dalam keadaan banjir. Nah, seberapa dalam, Kak, atau berapa kedalaman banjir di sekitar tempat Anda berada saat ini? Ya, Eliza, sejak pukul 4 pagi tadi, wilayah Duri Kepak yang ada di wilayah Kebonjiruk, Jakarta Barat itu sudah tergenang oleh banjir sekitar 50 hingga 60 cm. Dan bisa kita lihat di belakang saya saat ini, Eliza, ada bajai, ada juga rumah-rumah yang terendam di wilayah Duri Kepak ini. Dan apabila saya menuju ke 100 m dari tempat saya berdiri ini, ketinggian itu lumayan cukup dalam, itu sekitar 1 meter hingga 1,5 meter. Dan Eliza bisa kita ketahui, wilayah DKI Jakarta diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sejak kemarin malam. Saat ini sudah 8 jam lamanya, wilayah DKI Jakarta terendam oleh banjir. Banjir yang ada di wilayah ini merupakan penyebabnya adalah rendahnya permukaan jalan yang ada di wilayah ini karena jalan raya ini berada tepat, berada di Kali, Tobar, yang ada di wilayah Kebun Beruk, Jakarta Barat. Dan semangat, Eliza, dan saat ini jalan yang ada di sini itu menutup akses, menutup akses total masyarakat yang ada di wilayah ini dari wilayah Duri Kepah menuju arah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Memang sejak pagi tadi sudah ada petugas kebersihan dari Kelurahan Duri Kepah yang berjaga-jaga untuk membersihkan wilayah ini dari sampah. Dan dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat juga sudah menyerjukan satu unit mobil pompa yang bisa menjedot pompa itu satu liter. Maksud kami seribu liter per menitnya, Eliza. Jauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah setempat untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Duri Kepah. Ya, Eliza, benar sekali. Selain tadi juga ada petugas kebersihan yang memang sudah berjaga-jaga dan membersihkan wilayah sungai Tobar ini, dan juga ada satu buah mobil pompa yang didatangkan sejak pukul 9 pagi tadi. Dan Eliza memang bisa kita ketahui ini merupakan progres yang cukup signifikan dari Pemprov di Jakarta apabila pada satu tahun sebelumnya wilayah ini berdasarkan informasi kami dapatkan dari beberapa masyarakat yang di sini ketinggian itu bisa mencapai 2 meter hingga 2,5 meter ataupun setinggi orang dewasa. Karena memang Pemprov DKI Jakarta gencar untuk menormalisasi kali-kali yang ada di wilayah Jakarta Barat ini khususnya yang ada di kali yang ada di Tobar. Ini merupakan tadi kami sudah sempat bincang-bincang ada rumah yang tepat di belakang saya ini apabila tahun-tahun sebelumnya itu mereka terendam banjir hingga atap rumahnya. Saat ini kebanjiran yang ada di wilayah DKI Jakarta ini tepatnya di Jakarta Barat ini hanya sekitar 50 hingga 60 cm saja. Memang ini selain pemerintah juga berupaya untuk mengurangi banjir yang ada di wilayah Jakarta juga harus dimiliki kesadaran dari masyarakat Jakarta sendiri untuk tidak buang sampah baik itu ke kali-kali ataupun di wilayah-wilayah mereka sendiri karena dapat menyebabkan penyumbatan di selokan-selokan ataupun kali yang ada di wilayah Jakarta Barat. Demikian laporan kami langsung dari wilayah Duri Kepah, Jakarta Barat kita kembali ke studio. Elisa Baik, terima kasih Erik. Selamat bertugas kembali pemirsa demikian laporan langsung reporter Erik Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Duri Kepah, Jakarta Barat.